Tribun News Today Halo apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali bersama saya Devi Rahma di Tribun News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. BMKG mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memonitor perkembangan cuaca, iklim, dan gempa bumi serta peringatan dini kondisi ekstrim. Masyarakat juga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan di daerah yang rawan terhadap bencana geohidrometeorologi. BMKG memastikan informasi terkait kondisi meteorologi, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses dengan cepat oleh seluruh masyarakat. Pada Desember 2021 dan Januari 2022, menunjukkan curah hujan pada umumnya berada pada kategori menengah hingga tinggi. Berbeda dengan kondisi cuaca yang dapat diprediksi, kejadian gempa bumi dan tsunami belum dapat diprediksi. Akan tetapi dapat dimodelkan potensi bahayanya dengan menggunakan skenario terburuk untuk acuan upaya mitigasi. BMKG sudah memetakan tingkat bahaya sebagian besar pantai rawan tsunami di Indonesia. BMKG mengungkapkan gempa bumi dan tsunami dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, namun tidak dapat dipastikan waktu kapan terjadinya. Status tersangka korupsi tidak menghalangi Ardi untuk menjadi kepala desa di Desa Tondong, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hal ini adalah kali kedua ia memenangkan pemilihan kepala desa. Saat proses penjaringan tersebut, Ardi sebenarnya sudah menyandang status tersangka. Ardi jadi tersangka korupsi penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 hingga 2018. Dari hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, menemukan kerugian negara sebesar 330 juta rupiah. Ia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cabang Laparyaja, Kabupaten Bone, dan sudah ditahan sejak Oktober dilapas kelas 2 awan tampone. Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, Andi Gunadil, menegaskan, meski terpilih sebagai kades, Ardi tetap harus menjalani proses hukum. Spotify telah merilis laporan akhir tahun untuk 2021. BTS memiliki performa yang mengesankan tahun ini. BTS menjadi artis ketiga yang paling banyak diputar di Spotify di bawah Bad Bunny dan Tyler Swift. Apple Music menyatakan lagu Dynamite milik BTS menjadi lagu pertama yang paling banyak diputar di performnya. Selain itu, BTS baru-baru ini juga memecahkan rekor melalui konser offline yang diselenggarakan di Sophie Stadium Los Angeles. Dalam konser yang bertajuk BTS Permission to Dance on Stack LA, BTS mencetak sejarah sebagai artis pertama yang menjual habis tiket konser selama 4 hari. BTS Permission to Dance on Stack LA menjadi konser offline pertama BTS dalam 2 tahun terakhir. Federal Oil melakukan lompatan besar di dunia balap motor. Perusahaan ini menjadi perusahaan Indonesia pertama yang menjadi sponsor resmi salah satu tim balap kelas utama. Mulai musim depan, Federal Oil akan naik ke kelas MotoGP bersama Gresini Racing seusai terjun di kelas Moto2. Musim depan, Federal Oil dan Gresini akan didukung dengan dua pembalap asal Italia, yakni Enea Bastianini dan Fabio. Patrick Kadya Maja selaku eksekutif chairman PT Federal Karyatama mengatakan, sejarah panjang telah dibuat oleh Federal bersama dengan Gresini Racing pada kelas Moto2 dan ditutup manis oleh raihan podium. Demikian tadi empat informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan Youtube Tribun News.com. Saya Devirama pamit, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!